Intro Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Pada pagi hari ini Pada hari ini bertepatan dengan tahun baru Imlek Saya mengucapkan Xin Nyan Khoile Selamat tahun baru bagi Bapak Ibu yang merayakan Dan pagi hari ini Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan Di dalam surat 1 Korintus pasal yang kelima Ayat yang keenam sampai ayat yang ke delapan Kemegahanmu tidak baik Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi Menghamiri seluruh adonan Buanglah ragi yang lama itu Supaya kamu menjadi adonan yang baru Sebab kamu memang tidak beragi Sebab anak domba pasca kita juga telah disembelih Yaitu Kristus Karena itu marilah kita berpesta Bukan dengan ragi yang lama Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan Tetapi dengan roti yang tidak beragi Yaitu kemurnian dan kebenaran Berdepatan dengan perayaan tahun baru Kata baru dan lama Di dalam Alkitab Menjadi kata kunci yang sangat penting Dimana Tuhan Menginginkan Supaya kehidupan kita Bukan hidup di dalam kehidupan yang lama Tetapi hidup di dalam kehidupan yang baru Demikian juga Paulus banyak menekankan Bagaimana kehidupan orang-orang percaya Harus berpindah Dari cara pikir Karakter Dan segala sesuatu di dalam kehidupannya Harus meninggalkan Dikatakan Ragi yang lama Masuk Kepada Adonan yang baru Yaitu hidup Di dalam Kemurnian dan Kebenaran Oleh sebab itu Kita Terus boleh Memikirkan di dalam kehidupan kita Apakah Kita sudah meninggalkan Cara-cara hidup yang lama Dan firman Tuhan pagi hari ini Menolong kita Untuk kita Memikirkan tentang bagaimana Kemurnian dan kebenaran firman Dan itulah yang menolong kita Untuk masuk Di dalam cara-cara kehidupan Yang Tuhan kehendaki Yaitu Di dalam kehidupan Yang baru Puji Tuhan Marilah kita bersama-sama Terus saling menguatkan Saling menasehati Saling menopang Supaya Setiap Kehidupan kita Di dalam Berjemaat Bersama-sama Boleh meninggalkan Kehidupan yang lama Masuk Di dalam Kehidupan Yang baru Puji Tuhan Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Bersama-sama